Ini bergabung juga Burhanuddin Muhtadi melalui sambungan telepon News and Care yang cantik diisi siaran Terlihat menawan saat mengoderasi dialog Bergabung juga Burhanuddin Muhtadi melalui sambungan telepon Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Pak Didi, sampai sekarang ini kan koalisi masih sangat cair Yang sudah terbentuk adalah koalisi perubahan untuk persatuan Kemudian koalisi Indonesia di mana ada Gerindra dan juga PKB Kemudian koalisi kebangkitan Indonesia Raya Dan kemudian ada koalisi PD Perjuangan dengan P3 Masih ada Golkar, PAN yang belum menentukan kemana arah koalisi mereka Apakah ini masih saling melihat untuk bisa membekukan koalisi ini Akhirnya bisa fix atau terbentuk melihat dulu cawapresnya Ya Mbak Sindik, sebenarnya dari segi kalikulasi persentase Ini bisa bubar juga, bisa menjadi masalah internal Sebab Demokrat kan punya kepentingan ya Tokohnya ya apalagi Presiden SBY punya kader namanya AHY Apabila tidak diakomodasi maka itu jadi faktor penting Untuk menentukan terus atau tidak berkoalisi Walaupun koalisi itu menimbang apakah perlu calon dari dalam Atau perlu menang, kan pertimbangannya itu Sementara menang Tapi sejauh ini menurut Anda akan menjadi tiga koalisi saja ya Pak? Tiga ya Tetap Terima kasih telah menonton!